Dari upaya penyelundupan tersebut, 4 orang kurir diamankan polisi, masing-masing IS dan RR, warga Riau serta A dan HI, warga Jambi. Dari keempat tersangka, petugas menyita 19,5 kg sabu asal Malaysia yang akan diedarkan di Provinsi Jambi. Kapolda Jambi, Irjen Pol, Firman Santia Budi menjelaskan, Pengungkapan berawal setelah ada informasi mengedai penyelundupan narkoba melalui jalur perairan Tanjung Jabung Timur. Setelah berhasil lolos dari sejumlah pemeriksaan, para pelaku akhirnya berusaha menyelundupkan sabu dengan menyembunyikannya di dalam ban cadangan. Namun aksi tersebut gagal setelah tim Polda Jambi mencegatnya sebelum masuk ke kota Jambi. Menurut Kapolda Jambi, barang haram itu rencananya akan diedarkan di kota Jambi. Barang-barang haram itu dicurigai untuk persiapan malam tahun baru untuk mengungkap jaringan ini, keempatnya ditahan di rutan BNNP Jambi. Mereka terancam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ari Hariono TV Nijambi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.